Ledakan Bobo Dudiri yang terjadi di luar bandara Kabul, Afganistan diklaim dilakukan oleh kelompok ISIS-K. Tercatat ada sebanyak 103 orang tewas termasuk pelaksanaan tentara Amerika Serikat. ISIS juga telah merilis foto pelaku Bobo Dudiri yang diketahui bernama Abdul Rehman Al-Logri. Dikuti dari Tribunus.com, Jumat 27 Agustus ISIS-K yang merupakan afiliasi dari negara kelompok Islam atau IS mengklaim bertanggung jawab atau serdakan yang terjadi. Jumlah korban tewas dan ledakan tersebut yakni 103 orang yang terdiri dari 90 warga sipil dan 13 tentara Amerika Serikat. Namun, pejabat Taliban mengklaim setidaknya ada 72 warga sipil tewas termasuk 28 anggota kelompok itu. Terbaru, ISIS mengeluarkan foto seorang pelaku Bobo Dudiri yang diketahui bernama Abdul Rehman Al-Logri. Dalam foto terlihat, Al-Logri berpose sambil menenteng senjata api laras panjang dan menutupi wajahnya hingga menyisakan matanya. Ia juga tampak mengenakan rompi. Al-Logri merupakan anggota ISIS-K yang menetap di wilayah Khorasan, Afganistan Timur. Huruf K merujuk pada wilayah yang ditempati mereka yakni Khorasan. ISIS-K dikenal sebagai afiliasi ISIS dari Afganistan dan Pakistan. Kelompok ini terdiri dari militan yang meninggalkan Taliban. Bom bunuh diri terjadi beberapa saat setelah pejabat setempat memperingatkan warga soal serangan besar. Namun, peringatan ini diabaikan oleh warga yang putus asa dan memilih melarikan diri dari negara tersebut. Dalam video yang diambil setelah serangan, terlihat sejumlah jasad korban berada di saluran air dekat bandara. Terkait peristok ini, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan akan membalas serangan ISIS-K. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!